assalamualaikum sahabat pondok emas semuanya apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu dan semoga riskinya dilancarkan amin dah pada video kesempatan kali ini saya mau mau review koleksi emas yang sudah saya kumpulkan hingga saat video hari ini saya buat ya Nah sebelum kita melihat koleksi dari pondok emas ini nah bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe komen ya kalau ada dikomen pertanyaan silahkan komen bawah ini dan jangan lupa lainnya ya jangan lupa lainnya like Oke nah ini ya nah ini adalah kotak perhiasan emas ya kotak perhiasan biasanya itu yang gunakan oleh buku tapi dulu pernah saya review ya sekarang Coba kita lihat isinya apa aja ya tada ini ini fitansi ya fitansi pembelian Oke yang pertama kita coba lihat dulu pertama nah ini ini ada dinar ya dinar ya dinar oke dinar kemudian nah ini logam mulia emas 24 karat ukuran 1 gram ya oke nah apa lagi nah ini ini dinar juga ya jadi saya mempunyai dua dinar ini satu saya taruh sini oke 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 kemaranya kita bisa dulu nah kemudian ini emas dari WUBS satu gram yang satu gram apa lagi nah ini 3 gram ya antam 3 gram nah 3 gram oke taruh sini dan apa lagi oke, kita cek ini 2 gram, tadi 3 gram ini 2 gram oke ini 2 gram ini beda ya, ini 2 gram ini 1 gram ini cetakan baru, ini cetakan lama tapi kalau dinar, ini cetakan baru apa lagi nah, ini cetakan baru, ini 5 gram oke, ini 5 gram taruh lagi disini nah, yang terakhir itu 1 gram ada riantam juga 1 gram, berarti 1 gram ada 1, 2, 3 ya 3 gram, ini 5 gram nah, ini 5 gram ini 3 gram, tadi ini 2 gram nah, ini dinar ya dinar ini 4,25 gram ini 4,25 gram ini 1 gram oke jadi, seperti inilah ya ini adalah koleksi dari pondok emas nah, oke sahabat-sahabat pondok emas semua ada pertanyaan silakan, dia juga pertanyaannya jadi saya akan jawab nah, jadi ini adalah bentuk koleksi sampai sana ini yang pondok emas kumpulkan jadi, sambil koleksi pondok emas disini juga mau apa ya menabung ya jadi, baiknya uang kita itu kita tabung dalam bentuk emas ya jangan dalam uang kertas karena uang kertas itu nilainya akan turun karena terjadinya inflansi karena ini nol inflansi ya emas ini nol inflansi baik emas ataupun perak oke oke, sahabat pondok emas mungkin sampai sini dulu kalau ada pertanyaan silakan di tulis kolom komentar bawah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati